Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Donny Kepansa maka selain presentasi kali ini saya akan membahas apakah bulut poin itu diperlukan atau tidak kenapa ini saya harus saya bahas karena saya pernah menyebuti sebuah seminar dimana seorang presenter menyebutkan bahwasannya powerpoint adalah powerpoint yang memiliki power tanpa literatur lebih panjang dia menyebutkan bahwa ini lihat contohnya di dalam template powerpoint itu ada banyak sekali bulut poin seharusnya presenter ini menggunakan bulut poin ini sebagai tempat untuk letakkan kalimat-kalimat yang penting yang ingin disampaikan oleh presenter pertanyaannya apakah memang benar sebelum saya jawab saya ingin mengutip salah satu perkataan dari Kenneth Smith seorang alimedia dia menyebutkan bahwa di dalam dunia ini media terbagi menjadi dua yang pertama ada media verbal baik itu media tertulis maupun media oral contohnya media tertulis adalah koran, buku, majalah dan ada media oral media oral contohnya radio, telepon dan sebagainya yang kedua ada media visual media visual adalah media yang mempengaruhi secara penglihatan manusia contohnya adalah papan pengumuman contohnya adalah poster dan termasuk di dalamnya slide presentasi artinya slide presentasi adalah media yang bisa mempengaruhi orang secara visual bukan secara verbal bukan secara tulisan semakin banyak tulisan yang ditaruh di dalam slide presentasi maka akan semakin sulit itu diterima oleh audiens kenapa? karena pada saat yang bersamaan seorang presenter juga menyampaikan presentasinya nah disinilah yang perlu kita cermati bahwa slide presentasi adalah media visual kita harus menggunakan sebaik-baiknya bullet point yang ada di dalamnya tanpa harus memenuhi slide presentasi dengan tulisan sehingga audiens di dalam waktu bersamaan harus mendengar presenter dan kemudian membaca slide presentasi sekaligus lalu bagaimana penggunaan bullet point di dalam bukunya Nancy Duarte pernah menyebutkan bahwa bullet point itu hanya dipakai pada tiga hal saja yang pertama bullet point dipakai untuk menunjukkan tingkatan contohnya di dalam sebuah organisasi yang kedua bullet point dipakai untuk menunjukkan tahapan contohnya ketika kita proses menulis buku proses menulis karya ilmiah dan sebagainya dan yang ketiga bullet point dipakai untuk menyebutkan simpulan nah ketika Anda tidak menyebutkan menyebutkan tahapan tidak menyebutkan urutan maka gunakan bullet point cukup di dalam kesimpulan saja untuk mengingat kembali materi yang sudah disambil nah inilah penjelasan saya tentang apakah bullet point diperlukan atau tidak semoga bisa menambah referensi Anda tentang presentasi dan slide presentasi jangan lupa ikuti workshop amazing slide presentation untuk meningkatkan segi Anda di dalam mendesain slide presentasi oke itu adalah penjelasan dari saya semoga bisa bermanfaat saya Donny Firman Shah pakar slide presentasi salam amazing